Hari ini 28 September 2022 Jadi sudah terpasang kabel fiber optic Dari sebuah vendor Atau satu perusahaan penyedia layanan internet untuk rumah Ini adalah jaringan Indihome Nah ini kabel fiber opticnya sudah sampai di depan pintu Atau di dekat rumah Melalui tiang sebelah sana Di sana sudah ada tiang Dan sebelumnya juga sudah terpasang di sebelah rumah Untuk jaringannya Nah ini dia kabelnya yang hitam Ini adalah kabel fiber optic Menuju ke dalam Kita langsung lihat Sebelah dalamnya Bagi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya Nah kita lihat Untuk kabel fiber opticnya Sebelah dalam itu sudah dikupas untuk isolasi bagian luarnya Jadi ini isolasinya yang bening Jadi kurang jelas tapi dia ada sebelah sana Sebentar Nah di sudut seperti itu Untuk kabelnya Dan menuju ke modemnya Menuju ke modem Dari modemnya ke router Routernya untuk access point Atau wifi nya Ini dia produk dari Indihome Pertama sekali dipasang di tempat kita ini Nah biasanya mereka juga menempel label untuk contact person nya Atau PIC nya Kalau ada masalah kita bisa hubungi disana Nah ini Modem dan router nya sudah terpasang Tetapi belum diaktifasi Nah yang mengaktifasi nanti petugasnya Ini juga ada kita lihat Dari sebelah atas Tampilannya seperti ini Itu ada kabel untuk adaptor Atau power supply nya Nah kalau dari jauh seperti ini Dari bawah Ini lampunya belum hidup Karena belum dicolokkan adaptor nya Ini ada beberapa lampu indikasi Capturean untuk bagian atas dan Sebelah depannya Seperti ini saja Tampilan dari router ini Atau access point Dan disini kita lihat Ada dua antena nya Nah ini lebih jelas fiber optic nya Masuk ke modem Dan dari modem nya masuk ke router Nah untuk kabel nya sendiri itu Fiber optic sekarang sudah sangat cepat sekali ya Nah dia tidak lagi menggunakan kabel telepon Seperti dulu Ini beberapa indikasi Paling kiri adalah power dan seterusnya Bisa kita lihat Nah pada tulisan internet itu Itu tandanya kalau berkedip Berarti sudah terkonek ke internet Dan wlan itu jika terkoneksi dengan Katakanlah mungkin laptop atau HP Nah ini Router nya sendiri adalah fiber home Merk nya Fiber home kita bisa lihat Tampilan sebelah atas Seperti ini Tombol paling kiri Samping jack Untuk adapter itu adalah Tombol power nya Untuk matikan dan menghidupkan Nah Itu ada beberapa port Ya Seperti biasa Dan ini adalah antena nya Ada dua Kita bisa arahkan Jika sinyal yang diterima Tidak begitu jelas Oke Kita bisa juga Mengecek Untuk power supply nya Atau adapter nya Nah adapter nya ini Tegangannya adalah 12V Dengan arus 1,5A Ini adapter SMPS Yang paling umum Atau universal Di pasaran banyak sekali Ini kita lihat Tegangannya 12V DC 1,5A Jadi Ini menyuplai Power atau kebutuhan Dari router dan Modem nya Oke Dan Komponen lain Tidak ada Kita hanya menunggu Nanti aktifasi Rencananya Malam baru dia datang Karena ini dipasang Siang hari Setelah di aktifasi Sudah bisa kita pakai Ini Video Sudah selesai Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa subscribe Dan di share Sampai jumpa